Intro Pelaku penganiayaan istri hingga tewas berhasil ditangkap di daerah Pantai Sancang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Motif pembunuhan diduga karena terbakar api cemburu. Dalam rekaman video amatir tersangka Daini Jarjas, yang bekerja sebagai sopir angkutan kota, ditangkap warga Sancang Garut saat tengah bersantai di pinggir pantai, dan usai ditangkap warga, tersangka diserahkan ke petugas kepolisian. Tersangka nekat menganiaya Siti Oktavieni yang merupakan istri sahnya hingga tewas, karena diduga terbakar api cemburu. Barang bukti yang diamankan petugas satu bilas senjata tajam jenis pisau, yang diduga dipakai untuk menikam istrinya. Guna pemeriksaan, tersangka kini diamankan di sel tahanan Polres Tabas Bandung, dan diancam pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP pidana, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jadi dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 16, pelaku melarikan diri dan diduga di berbagai tempat, yaitu pada tanggal 11 dilakukan pencarian di daerah Sumedang, karena ada informasi dari Sumedang, tetapi tidak ditemukan. Kemudian pada hari berikutnya dilakukan juga di daerah Cibalong atau Tasik Malaya, tapi tidak ditemukan juga, kemudian tanggal hari minggu, tanggal 15 di Sik Malaya juga diajarkan di daerah Cibatujang, tapi tidak ditemukan, dan alhamdulillah pada hari Senin, tanggal 16 pukul 09, pelaku berhasil diamankan di pantai Cibangkong, desa Sanca, Cibalong, Kabupaten Garut. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.